Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa..!! Di episode kali ini, saya akan berbicara tentang tips bagaimana anda bisa didengarkan oleh orang lain. Anda pasti ingin, misalkan orang yang anda presentasi atau orang yang anda ajak ngobrol, itu ingin mendengarkan ide atau pemaparan anda. Disini saya akan bagikan tips 4 cara agar orang mau mendengarkan anda. Topik kali ini, saya akan membahas sedikit asa akses before the day. Jadi sebetulnya, apapun profesi anda saat ini, apakah anda hari ini seorang karyawan, apakah anda hari ini seorang tenaga penjual, apakah anda hari ini seorang manager, anda seorang pelatih, anda seorang guru, anda seorang yang bergerak di bidang anda harus berbicara di tempat orang? Banyak. Ternyata, kemampuan untuk berbicara atau kemampuan public speaking itu sesuatu yang sangat dipentingkan di zaman sekarang ini. Karena apa? Kalau misalkan anda hari ini mau menawarkan sesuatu, tapi orang tidak mau mendengarkan anda. Apakah anda bisa menjual sesuatu? Tidak bisa. Jadi orang itu harus bisa menawarkan sesuatu, menawarkan ide anda, menawarkan konsep anda. Sehingga orang akan memahami apa yang akan anda sampaikan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ada 4 tips, 4 cara bagaimana anda bisa didengarkan orang lain. Yang pertama adalah intonasi suara. Sangat penting kalau anda memainkan intonasi. Intonasi itu ibaratkan seperti sebuah lagu. Jadi kalau bicara soal intonasi, sebaiknya intonasi itu tergantung apa yang anda tawarkan. Kalau misalkan apa yang anda tawarkan itu, anda bisa menggunakan intonasi yang baik, volume suara yang tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil, maka orang bisa mendengarkan maksud anda. Dan kalau bisa, intonasi. Jadi suara itu bukan datar. Karena saya yakin, seorang pembicara di panggung itu pasti lebih disukai orang yang mempunyai nada intonasi. Daripada orang yang bicaranya flat, datar. Saya yakin, kalau orang bisa memainkan intonasi nada tinggi, nada rendah, kemudian nada hentakan, nada kurang, kemudian misalkan anda juga bisa memberikan penekanan. Contohnya, jadi, itu intonasi. Beda sama jadi, itu beda. Oleh sebab itu, sama oleh sebab itu, itu tentu berbeda. Misalkan, kalau orang berbicara soal ramalan cuaca, bicara soal ramalan cuaca, hari ini cuaca penuh dengan hujan badai. Anda penuh intonasinya menggambarkan hujan badai itu betapa hebohnya. Tetapi kalau anda nadanya datar, hari ini cuaca ada hujan badai, jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Intonasi itu sangat penting untuk menampilkan isi dan maksud apa yang anda presentasikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eye contact. Anda perhatikan kalau di channel youtube ini, eye contact saya kemana? Saya ke lensa, ke kamera. Dan sahabat SB30 anda yang mendengarkan saya, anda seolah-olah saya dekat dengan anda. Saya sedang berbicara dengan anda. This is my eye contact. Itulah eye contact saya. Kalau anda bicara dengan lawan bicara anda, lakukan seperti yang saya lakukan ini. Tetap matanya. Eye contact. Sehingga lawan bicara anda akan sangat mendengarkan apa yang ingin anda sampaikan. Itulah yang namanya eye contact. Dan akhirnya anda jangan presentasi matanya lari-lari. Kesana, kesini, kesana. Seolah-olah anda tidak percaya diri. Itu tidak bisa. Jadi bagaimana lawan bicara anda dan mau mendengarkan anda? Karena anda sendiri tidak yakin dengan apa yang saya ceritakan. Mengapa saya tidak yakin? Itu perlu dilatih. Minimal dari mana kalau anda tidak bisa dilatih? Saya kasih tips. Minimal anda tonton video saya. Tiga kebiasaan kecil yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses setiap hari. Yang sekarang sudah ditonton jutaan orang. Salah satunya, tatap muka dalam cermin. Tatap wajah anda bicara sendiri dengan orang dalam cermin. Dan ulangi tiga kata. Saya cinta diri saya. Saya sangat bahagia. Saya pasti bisa. Itulah melatih eye contact. Dengan demikian, itu akan meningkatkan percaya diri anda. Ketika anda percaya diri, maka lawan bicara anda pasti akan mendengarkan anda. Yang ketiga, kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara yang baik itu adalah 120 sampai 160 kata-kata per menit. Jadi, anda jangan bicara lebih dari durasi itu. Kalau misalkan anda berbicara, jadi anda mulai rekam. Kalau anda lagi berbicara, misalkan anda rekam pakai HP. Anda lagi berbicara, berpresentasi sesuatu. Seolah-olah anda sedang menceritakan sesuatu dengan lawan bicara anda. Kalau anda berbicara terlalu cepat, maka lawan bicara anda akan bingung. Misalkan 200 kata per menit atau bahkan 250. Saya punya seorang teman kalau bicara cepat sekali. Seperti kereta Shinkansen di Jepang. Cepat sekali. Tidak bisa. Kalau anda bicara terlalu lemah dan gemulai, terlalu lambat, lawan bicara anda juga bisa mengantuk. Dan terakhir, ketika disampaikan, tadi kamu bicara apa? I don't know. Saya tidak tahu apa-apa. Hal itu tidak bisa. That's why anda harus mengatur kecepatan anda berbicara. 120 sampai 160 kata-kata per menit. Anda bisa hitung dari mana? Anda bisa timer. Pake HP Android anda, anda time 1 menit. Berapa kalimat yang anda ucapkan, kata-kata yang anda ucapkan selama 1 menit? Kalau seandainya intonasinya tepat, volumenya tepat, eye contactnya bagus, 120 kata-kata per menit ini bisa masuk. Wow, ini saya. Lawan dengar anda akan mendengarkan anda. Dan akhirnya, mereka akan mulai respect dan segan dengan cara anda berbicara. Anda tidak perlu teriak-teriak alai-alai untuk mencari perhatian orang lain mendengarkan anda. Tidak perlu. Tetapi anda cukup dengan kualitas bicara yang berbobot, kualitas bicara yang profesional, kemampuan public speaking yang baik. Saya yakin orang akan menghormati cara bicara anda. Anda mau disegani lawan bicara anda? Sederhana. Hormatilah dulu diri anda. Dari mana cara anda menghormati diri anda? Melatih kemampuan komunikasi anda. Ketika anda bisa melatih kemampuan komunikasi yang baik, maka ini saya, 1 lawan 1. Lama-lama anda bisa 1 lawan 2. Lama-lama bisa 1 lawan 5. 5 orang mendengarkan anda. Lama-lama 10 orang akan mendengarkan anda. Semua dilatih disitu. Saya dulu jangkankan bicara di depan 1 kelas. Saya bicara 1 lawan 1 saja. Saya tidak percaya diri. Tetapi karena saya tahu ilmu ini, saya terapkan. Akhirnya, saya pun sudah pernah berbicara di depan 10.000 orang. Silahkan anda tonton video saya. Saya bicara di Istora Senayan di depan 10.000 orang. Itu ada videonya saya. Itulah bukti bahwa kalau anda bisa punya kemampuan berbicara, maka orang akan mendengarkan apa yang anda sampaikan. Itu sangat penting sekali. Termasuk channel youtube ini sekarang. Saya tidak sangka sudah ditonton puluhan juta orang. Bukan cuma 10.000 orang di tempat. Mengapa orang mau mendengarkan saya? Karena anda harus memenuhi kriteria hal-hal tersebut. Dan cara yang keempat adalah anda harus memiliki wawasan. Jangan anda kalau bicara sesuatu, anda itu ngaco. Tidak punya datanya, tidak punya faktanya. Ketika anda bicara, anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang anda bicarakan. Contohnya, anda mempresentasikan sesuatu. Buktinya ada tidak? Buktinya sah tidak? Faktanya ada tidak? Datanya ada tidak? Jangan anda bicara omong besar, tandai ngomong. Tetapi anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang anda katakan. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi integritas anda. Bicara soal wawasan ini, makanya rajin baca buku. Rajin cari informasi. Rajin konsulasi dengan mentor. Dengan demikian, anda akan mendapatkan info terupdate. Anda akan mendapatkan wawasan terkini. Ketika orang lain sudah bicara soal dunia teknologi, anda masih bicara soal sejarah. Ketika orang bicara soal sejarah, anda pun tidak menguasai sejarah. Minimal anda sedikit tahu, meskipun anda tidak paham. Orang lain berbicara soal mobil. Anda tidak menguasai mobil yang kekinian itu apa. Orang bicara soal kecantikan, skincare. Anda tidak paham dunia kecantikan itu seperti apa. Anda harus cari wawasan. Sehingga singkat kata, anda harus menguasai produk yang anda pasarkan. Jika anda bisa mempunyai wawasan, gambaran terhadap produk yang anda pasarkan, anda diajak bicara apapun nyambung, maka orang akan mendengarkan anda. Jadi orang bicara dengan anda itu seperti layaknya sedang mencari mesin informasi dengan Google. Because you ask anything, you can answer anything. Wow, many people will like you. Banyak orang akan senang dengan anda. Kenapa? Anda ditanya apa? Mengerti. Dan jawabannya tidak mengawur. Kalau misalkan anda mengawur pun, anda tidak berani jawab. Sebentar ya, saya nanti tanya informasinya dulu ya. Jadi jangan asal percaya diri, ngobrol, ngomong sesuatu yang tidak anda kuasai. Itu menurut saya sangat tidak profesional dan sangat tidak baik. Jadi demikian tips saya kali ini, sahabat entrepreneur. Semoga 4 tips dan 4 cara ini bisa menambah wawasan anda untuk anda bisa mendapatkan suatu respon yang baik dari lawan bicara anda atau audiens anda. Dengan demikian, anda akan menjadi seorang presenter yang kerja diri, seorang komunikator yang baik. Dan anda sudah tahu cara menguasai kata-kata, wawasan, intonasi suara, eye contact. Misalnya, bukan mustahil, anda bisa menjadi seorang komunikator yang baik berikutnya. Karena seorang pengusaha yang sukses, dia perlu mengkomunikasikan idenya. Dia perlu menjual produknya. Dia perlu menceritakan gagasannya. Dengan demikian, lawan bicara akan menghormati. Bukan mustahil, dia akan menjadi partner anda. Bahkan dia juga akan membeli produk anda. Bila anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like. Berikan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Serta silahkan berbagi kepada teman-teman anda. Ada 2 video disini, silahkan ditonton. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Share pada teman-teman anda. Sukses untuk anda. Stay tuned on Success Before 30 channel. Salam hebat luar biasa..!!